Eh, ngomong lagi lu, kambing Haa, kenapa GSSS bro? Halo semuanya, selamat datang di ROXC Channel Di video kali ini gue main game One Punch Man The Strongest Kali ini gue akan coba untuk nge-gacha di game ini Nah kebetulan banget, Kodashop tuh lagi adain event Start dari tanggal 4 September kemarin Sampai tanggal 10 September guys ya Jadi Kodashop ini tuh lagi adain event Dimana kalian bisa mendapatkan free kode gift Caranya apa aja? Yang pertama, kalian top up senilai 90 ribu atau 30 ribu Nah untuk HD-nya sendiri Yang pertama, untuk top up 90 ribu Item kode senilai 43 ribu Kalian bisa mendapatkan 1 kali kupon rekrut elite 10k coin Dan 10 kali minuman kaleng XP 2 Terus untuk top up 30 ribu Kalian akan mendapatkan item kode senilai 21 ribu rupiah Yang isinya itu adalah 50 kali diamond dan juga 10k coin Dan ini berlaku 5 kali ya untuk 1 akun ya Nah ini untuk item kodenya kalian akan terima melalui email guys Oke, jadi itu dia untuk event-nya Nah sebelum kita nge-top up di Kodashop guys Pertama kita harus catat ID-nya dulu Kalian masuk ke mall disini Abis itu pilih top up Nah, kalau kalian lihat Ada SID dan juga UID Itu kalian catat ya Jadi setelah kalian catat SID dan juga UID-nya guys Kalian tinggal buka aplikasi Kodashop-nya Atau tinggal buka website Kodashop Kalau misalnya kalian menggunakan laptop ataupun PC ya Catat UID-nya disebelah sini dan yang disebelah kanan itu adalah SID-nya Nah terus kalian tinggal pilih nominal top up-nya Ini yang 90 ribu Jadi untuk event-nya itu 90 ribu dan juga 30 ribu ya Gue pilih yang 90 ribu Abis itu pilih pembayaran Nah disini tuh banyak banget opsinya Kalian bisa membayar melalui pulsa Bisa OVO Bisa dana Bisa melalui Indomaret dan juga Alfamart Gue pilih dana aja Abis itu jangan lupa untuk masukkan email kalian disini ya Karena untuk Freedom Code-nya sendiri tuh akan dikirimkan melalui email guys Jadi jangan lupa untuk ditulis email-nya disini Jangan lupa tuh Nanti kalau kalian tidak isi tidak akan masuk Freedom Code-nya guys Terus pastikan Nikin Game kalian sudah cocok Abis itu confirm Terus lanjut Abis itu pay Continue Oke itu udah langsung ada notifikasi juga Kalau dananya sudah masuk di dalam game-nya Ini juga email-nya langsung datang tuh Untuk Freedom Code-nya ya Ini Freedom Code-nya sudah ada Dan ini kode itemnya tuh berlaku sampai tanggal 15 Desember Ya ini cukup lama juga sih itu ya Setelah kalian dapatkan kode itemnya Kalian tinggal menuju ke sini abis itu Gift Code Masukkan Gift Code-nya Oke jadi ini dia Gift Code-nya Yo eh Jadi itu ya Jadi begitu caranya Untuk ikutin event kode shop kali ini Jadi cukup mudah kan ya Nah sekarang Kita akan bertarung bersama Gacha kali ini Pemirsa Disini tuh juga ada Rekruter batas gitu ya Wah gila sih ini Ini ada Night Steel Tapi Gue tetap aja pengen dapetin ini sih guys Gue pengen dapetin Tatsumaki gitu loh Dari dulu Oke kita start dari Rekrut Elite dulu aja ya Ini ada tiketnya 19 biji Dan semoga saja saya hoki Here we go Gue kenapa dapet botak Ada bakso urat pula Oh dapet SR lumayan lah Ikuti Raja Serbo Ya gue mah udah dapet ini SSR please Et dah Ini nambahin satu biji gimana caranya ya Salah-salah banget cuy Yah Ya udah lah Ke satu-satu aja lah Kayaknya Rednya kan lebih bagus Kalau Salah-salah banget itu Kurang satu lagi lah pokoknya Tapi gapapa lah Astaga naga Eh Oke lumayan dapet SSR satu lagi Yang gue harapin sih dapet SSR Kenapa kok susah banget ya Ini buat temen-temen yang udah dapetin Tatsumaki Tolong komen di bawah Kalian ngegacanya hari apa Jam berapa Detik berapa Anjoy dari Awal gue mainin game ini tuh Belum pernah dapetin Tatsumaki guys Oke kali ini kita gacah Yang rekrut hero Satu ini Disini Bisa berkesempatan dapetan si Tatsumaki ya Kita gacah-gacah dulu 6 kali deh ya Habis itu nanti kita langsung gacah 10 kali Gacah lagi Air lagi Sabar Sabar Kalo ngegacah emang harus sabar ya Eh Nongor lagi lu Kambing Oke Kuning kebos Aduh Sunda lah Sweet mas Gila ini cakep banget Ini hero kelas A yang pergantian pertama kan ya Kenapa gacah-gacah bro Aku tidak bisa tertawa Kenapa lu Saryawan Smile man Oke Mayan-mayan-mayan Kenapa sasarnya gak ada Kambing Oke Kali ini kita coba Yang ini deh 220 ya 220 dana Kesempatan terakhir Kesempatan terakhir Kesempatan terakhir Please 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 Ah Kenapa biru Eh biru Kenapa ungu sih bro Aku tidak begitu naif Si tampan lagi Kuning 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 Ini kenapa ada kodok disini Udah 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 Selama gua main tuh ya Cuman dapet sih om ini guys SSRnya Satu doang Gak hoki Asli Eh gua mentokin Si tampannya Gua mentokin lu Tampan Mamam nih Kenyang lu Limit break Aktifin Aktifin Semua Oke Waktunya kita Formasi dulu ya Karakter Terus formasi Si tampan Lu maju disini Oke Kalo gitu Kita coba Test drive Si Si tampan Barusan Oke kita cek dulu Untuk skillnya disini Target solo Tiga combo Membuat 105% Attack Terus yang ini Attack target solo Jadi ini lebih ke solo ya Kayaknya damage nya sakit deh ini Idle power Oke kalo gitu kita test drive lagi aja Untuk si Tampan satu ini Alright Jangan di Anun dulu ya Kita coba Langsung si tampan Justice Christ Kita coba langsung Uh langsung bisa Attack di belakang loh Beuh Beuh Si tampan Keren juga skillnya Serem banget loh itu Bam Wih Gak mati pak Wih Gak mati dong Oke Kita coba lagi si tampan ya Skill pertamanya guys Justice Christ Oke Gak sakit sih Di game One Punch Man itu Tidak ada Defense nya apa ya Ini emang harus menyerang gitu ya Oke kita coba lagi Yang ini Gila yang itu sakit banget Perlu tuh Lihat Kayaknya lebih sakit Ultimate nya dia deh Dibanding yang SSR gua itu Damn Gila sih Wow Well gue gak nyangkal Temennya itu Sebakal Sekeren itu Oke guys Jadi sampai disini dulu Video gue kali ini Jadi buat temen-temen Yang pengen nge-top up Dan pengen dapetin Koda item gitu Mau gue silahkan Top up di koda shop ya Ini eventnya Berakhir sampai tanggal 10 September 2020 Tadi cara-caranya Juga gue udah perliatin Jadi buruan top up Sekarang juga Oke thank you semua Buat kalian yang udah nonton Dan sampai jumpa lagi Di video gue selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax